Ketua Umum Partai Golkar, Bahlila Hadaliem menanggapi terkait isu tujuh kursi menteri untuk Partai Golkar di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, Bahlila mengakui dirinya tidak mengetahui perihal itu. Isu jatah tujuh kursi menteri Golkar sebelumnya sempat mengemuka dan hingga saat ini belum terkonfirmasi kebenarannya. Bahlila menegaskan, pembagian kursi di Kabinet Pemerintahan selanjutnya merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden. Kendati demikian, ia mengaku bakal mengikhlaskan kadernya menjadi menteri apabila memang dianggap layak dan memiliki kapabilitas. Hal ini disampaikan oleh Bahlil saat disana ke Presidenan Jakarta, Rabu 9 Oktober 2024. Ia juga mengaku Golkar kini tinggal berdoa perihal tawaran menteri di Kabinet Prabowo. Menurutnya, Golkar memiliki banyak hadir yang matang dan memiliki keahlian di bidang masing-masing. Meski begitu, Bahlil tetap menyerahkan segala keputusan tersebut kepada Prabowo. Termasuk, kemungkinan jadinya akan kembali menjabat sebagai menteri lagi di pemerintahan selanjutnya. Untuk transisi juga ya Pak? Saya nggak tahu. Pak Golkar punya 7 menteri ya Pak? Saya nggak tahu. Itu hak prerogatif Presiden. Ya kita berdoa saja. Kita berdoa karena kader-kader Golkar itu kan adalah kader-kader yang sudah berproses, matang. Ya kalau memang dianggap itu layak dan pantas untuk kemudian mengabdi-membatu Presiden Prabowo, ya kami ilaskan aja. Semakin banyak, semakin baik. Dan bukan hanya itu, semuanya kewenangan Pak Prabowo. Pak Balil sendiri ada tawaran nggak untuk Mas Kabinet Pak Prabowo? Kita serahkan lagi kepada Prabowo. Terima kasih telah menonton!